jadi perbedaan antara header kolong sama header panjang itu plus minusnya apa gitu kan jadi yang aku rasain sih emang ada plus minusnya sih gitu ini aku mau berangkat kerja juga sekali yang 7.40 oke lah jadi perbedaan kenal port kolong sama kenal port yang model-model ala-ala GDM ini ya yang header panjang silencer panjang gitu kan itu perbedaannya ada di tarikan bawah sih yang pertama bro jadi kalau pakai kita kalau kita pakai header kolong aduh rangat-rangat itu tarikan bawahnya tuh dapet karena apa motor itu cari limit itu gampang gitu kan jadi tarikan bawahnya dapet kalau start ya kalau start berdua gitu ya antara header kolong sama yang panjang sama-sama karbu sama-sama settingannya gitu pasti startnya tuh yang header kolong yang dapet bro soalnya pada saat saya pakai header kolong tuh startnya tuh enak banget ya jadi gampang banget limit gitu kan kalau ini nyari limitnya agak dalam tapi juga gini apa namanya gimana ya hentakannya kurang gitu loh kalau di tarikan bawah itu untuk hidup panjang ini nah biasanya motor-motor hidup panjang ini settingannya harus settingannya beda bro jadi settingan-settingan beda settingan-settingan balap lah biasanya sih seperti itu jadi bagi bro-bro sekalian yang dengan ngobain sensasinya hidup panjang bisa kalian coba bro enak banget ini settingannya agak boros ya agak boros dikit gitu kata mekaniknya kemarin di gede-gede di motor kata aku seneng sih untuk hidup panjang ini dia halus banget suara idolnya aduh deng 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 sempat halus banget kayak tadi itu kan sampai gimana ya aduh halus banget tapi pada saat ditarik gitu yang dibuka gasnya itu kenapanya teriak bro sudah rame banget sudah rame banget bro ini jangan-jangan orang berangkat kerja sudah gak ada banyak orang berangkat kerja enak banget pengen sih aku coba x-speed gitu di Benua kelengkapan kalau pas libur dia dibuka gasnya itu dia teriak ya almost untuk suara saya sama aja sih menurut aku ya jadi biarpun ini hidurnya panjang tapi begitu gas aku buka itu dia teriak cuma teriaknya gak sekenceng ini gak sekenceng yang hidur kolong gitu emang sih harus pakai trek-trek yang panjang sih ini ke hidur panjang bawahnya gak dapet bawahnya kurang kurang ditakannya kurang tapi ya itu tadi panjang banget limitnya gitu kan buset itu benar aku pakai kena panjang soalnya kalau aku nyempel-nyempel di sebelah kanan gitu ya kurang begitu kurang begitu pas gitu loh ya ini yang sering aku lewatin kalau lewat lagi kerja di sebelah kanan wih 7.49 bro aku masuknya jam 8 sih tuh lan wih panjang banget limitnya tapi motor ini settingannya standar banget loh maksudku itu gini loh jadi main jet, pilot jet itu gak aku ganti habis itu gak pake CDI yang racing gitu loh kata mekaniknya saja bisa ini larinya naik gitu loh powernya naik tapi harus pake CDI yang racing sama main jet, pilot jetnya itu diganti gitu, kalo main jetnya berapa berannya lupa, kemarin itu dikasih tau sama mekaniknya, cuman kalo untuk kesana ya arah kesana aku enggak deh kayaknya kalo nyari power gitu kan karena buat apa gitu kan, aku gak terlalu sering ngebut dan juga gak apa-apa gitu kan belatan kagak gitu kan nah, bapak terser bukan gak limit loh gila yang biasanya gampang banget limit sekarang enggak ada tapi kata mekaniknya sih gini ya jangan jangan sampai limit gitu loh kalo kita itu mau mau purpose nelang gitu kan pasian mesinnya apunya jepel tiba-tiba aduh pasian kayaknya udah mau sampai gitu habu abu selamat menikmati suara kenal buku very smooth bro cuman aku gak pakai spion oke guys mungkin segini aja ya jangan lupa subscribe bro dan juga like nya ya kayaknya udah mau kayaknya udah mau sampe nah ini udah mau sampe bro thank you bro ciao bro ciao ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax